Top FM Kabupaten Brebes meraih dua penghargaan keterbukaan informasi publik atau KIP Award tahun 2020 Jawa Tengah. Dua penghargaan tersebut ditorehkan oleh Pemka Brebes yang digawangi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Dinkom Infotik Kabupaten Brebes dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Brebes. Pemka Brebes meraih peringkat ke-6 kategori menuju informatif yang tahun sebelumnya hanya di peringkat ke-20. Untuk Bawaslu Brebes meraih peringkat ke-3 kategori menuju informatif, Bawaslu sebagai lembaga baru untuk pertama kalinya mengikuti penilaian dan langsung mendapatkan peringkat 3 untuk Bawaslu Kabupaten Brebes. Pengumuman penghargaan disampaikan Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah, Dr. Randa Sosiawan pada acara pengandugrahan KIP Award tahun 2020 di Dinas Kominfo Jawa Tengah melalui media daring pada Rabu 16 Desember 2020. Menurut Sosiawan, pengandugrahan KIP Award kali ini adalah tahun yang istimewa karena berada di situasi yang tidak menguntungkan, yaitu di era pandemi COVID-19. Maka dari itu pengandugrahan KIP Award 2020 mengambil tema keterbukaan informasi dalam masa pandemi COVID-19. Meskipun dalam situasi pandemi, kata Sosiawan, seluruh badan publik di Jawa Tengah tidak boleh kendor semangatnya, tidak boleh lemah pelayanan informasi publiknya, dan tidak boleh terkurang dalam pelayanan informasi yang harus terbuka kepada publik. Menurutnya, pada intinya, berharap meskipun dalam situasi apapun keterbukaan informasi menjadi budaya kerja, bisa menjadi etos kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Sosiawan menjelaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano selaku pimpinan badan publik Provinsi Jawa Tengah untuk ketiga kalinya meraih anugerah Provinsi paling informatif peringkat pertama pada KIP Award tingkat nasional tahun 2020. Bupati Brebes Khazai Zafriyanti SEMH mengaku bangga dan gembira atas diraihnya dua penghargaan di KIP Award 2020 Jawa Tengah. Namun demikian, tidak boleh berpuas diri karena masih perlu ditingkatkan kualitasnya, apalagi masyarakat sekarang sudah melek teknologi informasi. Maka Pemkap juga harus menyuguhkan informasi publik yang terbuka dan transparan. Bupati bersyukur Alhamdulillah, tahun ini Pemkap Brebes meraih KIP Award 2020 peringkat ke-6 kategori menuju informatif dan bawah seluruh peringkat ke-3. Usai mengikuti daring pengandunggeran KIP Award 2020 di Pendobo Brebes. Tentunya lanjut Isa, ini menjadi penyemangat agar Kabupaten Brebes dapat mempertahankan bahkan dapat lebih baik meraih kategori informatif di tahun mendatang. Isa juga mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran terkait yang telah mendukung tercapainya Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten informatif. Harapannya, semua OPD dapat menjadi pionir keterbukaan informasi agar tercipta pemerintahan yang baik. Semua sukses informasi dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat Ujar Isa yang juga sebagai pimpinan badan publik pemerintah Kabupaten Brebes. Kepala Dinkom Infotik Kabupaten Brebes, Dr. Restatakus Adianto MSI menambahkan, diraihnya penghargaan ini berkedukungan semua pihak. Untuk itu diucapkan terima kasih. Tahun depan kita harus mempertahankan bahkan diupayakan dapat meraih tiga besar. Perwujudannya, PMK Brebes akan melaksanakan peningkatan badan publik tingkat Kabupaten sesuai dengan perintah Bupati Brebes. Demikian Disbalije LPPL Top FM Bumi Ayu Brebes melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.